Ada seorang ustad berceramah kemudian menyalahkan latihan puasa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya yang masih kecil, yaitu puasa sampai zuhur. Ustad tersebut menyalahkan latihan puasa sampai zuhur dengan alasan bahwa dalam Islam yang namanya puasa itu mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Jadi kata ustad tersebut tidak ada dalam Islam itu puasa sampai zuhur. Menurut saya, ustad tersebut itu keliru di dalam menghukumi sebuah pekerjaan. Latihan puasa dihukumi dengan definisi puasa. Nah ini sangat keliru. Jadi kalau latihan puasa, jangan dihukumi dengan definisi puasa yang sebenarnya. Namanya juga latihan. Sama seperti manasik haji atau umroh. Latihan haji, latihan umroh. Jangan dihukumi dengan definisi haji atau umroh yang sebenarnya. Karena yang namanya manasik itu tawaf bukan di kaabah yang sebenarnya. Sedangkan definisi haji dan umroh, tawafnya itu mengelilingi kaabah yang sebenarnya. Sama juga seperti praktik sholat. Di mana ustadnya terkadang di dalam latihan sholat itu terkadang sambil berbicara. Karena menjelaskan kepada anak didiknya. Nah, apakah latihan sholat yang dilakukan oleh ustad tersebut akan dihukumi dengan definisi sholat yang sebenarnya. Di mana berbicara dapat membatalkan sholat. Kan tidak. Latihan sholat tidak bisa dihukumi dengan definisi sholat yang sebenarnya. Atau latihan akad nikah. Di mana walinya itu adalah teman pondoknya. Bukan wali yang sebenarnya. Apakah latihan akad nikah ini akan dihantam dengan definisi akad nikah yang sebenarnya. Kan tidak begitu. Nah, oleh sebab itu marilah kita sebelum memberikan sebuah fatwa. Memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah perbuatan. Nah, itu dilihat dulu. Jangan kemudian dihantam dengan definisi yang lain. Karena yang namanya latihan itu bukan ibadah yang sebenarnya. Jadi jangan dihukumi dengan definisi-definisi ibadah yang sebenarnya. Karena nanti akan kacau jadinya.